Hai, kali ini Vita Sisualty akan membuat marble cake Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe youtubeku Di like, di komen, dan di share juga guys Yuk langsung aja kita mulai Yang pertama, disini udah ada margarin dan juga butter Untuk campurannya aku udah tulis di description Atau ada di videonya kotaknya itu ya Kalian tinggal lihat aja untuk gramasinya Kalau dia sudah lumayan soft, kayak 50% tercampur gitu Masukkan susu kental manis, lalu kita mixer kembali Hingga dia betul-betul fluffy, pucat, dan putih seperti ini Jadi kalau kalian angkat, kalian tuang kembali dia itu udah ringan Terus di mixer yang lain, disini aku pakai method all in one aja Ada telur, ada susu bubuk, tepung terigu, ada maizena juga Dan juga icing sugar Kita mixer hingga dia tercampur rata Hingga dia mengembang dan fluffy Kemudian kita turunkan speednya Baru kita masukkan butternya sedikit demi sedikit Seperti ini ya, gunakan speed rendah aja Kemudian kita aduk lagi menggunakan spatula Karena biasanya bagian bawahnya itu masih ada yang belum tercampur dengan rata Kalau sudah tercampur dengan rata, kita bagi adonan menjadi tiga Kalau aku disini bagi menjadi tiga ya Ada yang aku kasih potongan keju seperti ini, keju parut Kemudian yang satu lagi aku kasih dengan coklat pasta Ini campurannya ada cocoa powder, dikasih air panas Lalu ada coklat paste dari Tophico, biar mantep harumnya Kita campur dengan rata, kalau dia sudah rata kita siapkan Disini aku pakai tulban cantik seperti ini dari Signora Kemudian kita kasih deh per layer, kalian mau buat motif seperti apa Atau diselang-seling seperti apa Terserah kalian Jadi kalau aku, dibawahnya coklat Lalu ada yang original dan keju Kemudian kita ambil tusuk sate Kita putul-putul-putul gitu Biar biasanya kan ada gelembung di dalamnya Biar dia hilang Kemudian di atasnya aku kasih dengan keju parut lagi Biar mantep double cheese gitu ya Kita panggang dengan suhu oven 165 derajat celcius Kurang lebih 45 hingga 50 menit Kalau kalian ragu kapan matangnya Kalian ambil tusuk sate Kalian tusuk sedikit sampai bawahnya gitu Kalau masih ada adonan yang basah Berarti masih perlu dipanggang lagi Nah kalau sudah cantik dan sudah matang Kalian keluarkan dari oven Kalian balik deh di atas piring Atau di atas kertas Terserah kalian Kalau mau dikeluarinnya tuh Digepuk-gepuk sedikit Biar dia keluar dari cetakannya Biasanya cetakannya ini udah anti lengket Kalau kalian mau make sure dia gak lengket Kalian boleh olesi dengan butter tipis aja Nah ini sudah hangat Sudah cukup dingin Aku potong Nah buat dalamnya seperti ini ya Kelihatan ada marblenya kayak gini Beuh mantep abis Dan harumnya membahar Nah kalau makan marble cake Satu ukuran cukup Dua paling bentuk Jangan kebanyakan karena ini butternya penuh Nanti kalian kolesterol ya guys Follow instagramku juga Vita Heriono See you next video guys Thank you for watching Bye bye And hit And hit Bye bye